Hai guys enak kerea nyebrang sebracross ini guys menegak gitu nih melaka seranek sebracross kita jalan-jalan mau kemana mas kita mau ke gunung es ini kemana kicirangin Oh kicirangin kicirangin nung desa kekainnya gas nih kena api-api dua lah H1 nih ini ini kalau nanti yang dibahas berlokok ya apa ayo melu terus bapak ayo Seulnal, Seulnal merupakan perayaan tahun baru Imlek ala Korea bahkan dirayakan secara besar-besaran dan menjadi hari libur nasional hingga 4 hari-hari libur di tahun 2020 ini Seulnal bertepatan pada tanggal 24 hingga 27 Januari di perayaan Seulnal atau Imlek Korea semua karyawan diliburkan termasuk juga karyawan pabrik seperti kami kali ini kami tidak menyanyiakan kesempatan libur itu untuk berkumpul bersama teman-teman dan dan liburan kami memilih destinasi wisata yang ada di sekitar tempat saya kali ini kami jalan-jalan di Tegu tepatnya di Oppo oh iya kali ini kita menuju ke Oppo Sungai Gongwan dengan naik bis ya bis menjadi pilihan kami karena selain bis itu murah dan juga nyaman pastinya sebenarnya ada banyak opsi transportasi bisa naik taksi naik sepeda ataupun jalan kaki karena juga tidak terlalu jauh ini jika kalian naik bis seperti kami kalian tinggal cari bis yang ada akses menuju ke Sulawam Yongkok setelah sampai di Sulawam Yongkok anda cari bis Dalsong 2 atau bis 600 oh iya kalau sudah naik bis kalian turun di Alta Okyongji ya dari Alta Biz kita langsung jalan dan kincar anginya pun sudah kelihatan kita jalan tidak begitu jauh sekitar 500 meteran sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dan juga udara yang sejuk meskipun sebenarnya dingin tapi udaranya sejuk sih musim dingin tidak terlalu dingin di tahun ini oh iya di dano disini habitatnya masih alami dan terjaga masih banyak bebek-bebek liar selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Tapi ini hanyalah mitos, semua yang mengebutkan hanyalah yang maha kuasa. Terdapat berada di samping gincir air, terdapat pompa air manual jaman dulu pompa air kuno. Dan ini adalah alat penumbuk padi tradisional orang Korea jaman dulu yang digerakkan dengan menggunakan tenaga kincir air padi. Meskipun ini musim dingin tetapi uniknya ada bunga yang mekarnya justru hanya di musim dingin yaitu bunga panola. Bunga ini ditanam di dalam koper dan dipercaya adalah jermaan dari peri panola. Di dalam koper ini terdapat pesan dari peri panola untuk menutup koper ini setelah jam 5 sore serta untuk mengucapkan tidurlah dengan baik peri panola. Terima kasih telah menonton! Banyak ilmu yang bisa kami petik setelah berkunjung ke sini. Selain perasaan gembira, satu hal yang akan selalu kami ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan juga budayanya. Selain perasaan gembira, satu hal yang akan selalu kami ingat bahwa bangsa yang berkunjung ke sini. Hari pun mulai senja dan saatnya kami kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wassalam Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!